Jadi guys, di video sebelumnya yang ini nih Aku dan abangku memutuskan untuk pergi dari kota Brokehaven Karena di Brokehaven kita nggak punya keluarga Sesampainya di kota baru, kita langsung membangun rumah yang sangat besar Karena kita mau punya keluarga yang besar juga guys Maka dari itu, di video kali ini Aku dan Bo akan melanjutkan pembangunan rumah kita Tonton sampai habis ya guys Oke guys, jadi sekarang aku dan Bo udah berdiri di depan rumah baru kita nih Iya kan Bo? Iya dong, ini kamu kapan ngechatnya nih? Oh, tadi malem ini udah aku chat Gara-garanya banyak temen kita yang bilang Kak, lanjutin rumahnya gitu Bo Iya, kan kemarin kamu bangunnya belum sampai habis ini Bener banget Ya udah guys, ini kan kalau lantai dua kemarin udah kita desain kayak gini ya Ini ada ruang laundry Terus disini ada kamarnya Sibo serba biru Abis itu disini juga ada kamar tamu Nah sekarang kita langsung aja bangun lantai tiganya guys Aduh, emangnya kamu ada uang? Eh, mohon maaf Tolong ya dilihat ya Itu duit aku ada lima embung Anggap enteng kamu Tuhan banget kamu Oh, iyalah Ini hasil jual rumah di Brokehaven ya Bo ya Aku parah banget sih Oh, iya nih Bo Ada bayi Bo Si Nolo jadi bayi Bo Waduh, kapan kamu hire dia jadi bayi Kak? Ya, aku sebenernya gak hire dia sih Cuma disini ya guys ya Kita itu bisa nge-hire family nih Jadi kalau kita mau hire baby tinggal plus Kalau misalnya mau hire toddler atau teen, adult Disini juga kita bisa nge-hire mbak Bo Jadi gak usah capek-capek nyapu Waduh, kalau bayi yang mukanya mirip aku ada gak? Eh, gak tau ya Tapi aku gak mau sih ada bayi mukanya mirip kamu Ngeliat kamu aja udah ngeselin Waduh, kurang ajar Eh, ini disini ruangan apa nih? Coba kita lihat Disini bisa jadi fitness Basic bedroom Atam home office Kayaknya aku mau jadi tempat nge-gym aja deh Wah, ini ada treat meal Kita lihat ya Uh, itu ada barbel ya guys Terus ini ada treat meal Terus ada dumbbell Abis itu wah, ini nih 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 Buat ngangkat beban nih Berat banget sih itu bebannya Sama disini Enak aja Kamu itu berat dosa ya Kamu berat beban Karena kamu telah menjadi beban keluarga Eh, mohon maaf Ini aku punya duit 5M Ini gak bukan beban ini aku ya Iya, punya duit 5M Tapi hasil jual rumah ya Oke, selanjutnya Disini aku mau bangun kamar bayi ya guys ya Nih, kamar bayi Uh, kita lihat Kamar bayi ada apa aja nih Uh, ada rak buku di kamar bayi Abis itu Wah, karpet bu Karpetnya keren amat Iya loh Coba ini Uh, ini ada box nih Berarti kita bisa tambah baby satu lagi nih Terus ada sofa Kok kamar bayi bagus banget ya Lebih bagus daripada kamar kamu loh Iya, terus nih lihat Karpetnya berbulu seperti asli Iya, wah ini bayinya ada yang Yang biru sama yang pink ya Oke lah Karena kita abis bikin kamar bayi Aku mau tambah bayi satu lagi guys Nah, sekarang ada dua bayi di rumah kita Idi, keren banget dong Wah, impian kita banget sih Punya keluarga yang besar ya gak bo? Iya, dari dulu tuh kita pengen banget guys Tapi kalau di break open itu susah cari orang adopsi Hmm, bener Nih, ruangan selanjutnya Kids room udah ada Ini juga udah ada Coba kita roll yang baru ya guys Uh, ada game room Ini sih favorit aku sama Sibo ya Coba kita lihat Game room tuh kayak apa sih? Pet bed Oh, kita nanti bisa punya binatang piaraan bo Wah, ini binatangnya Oh, bukan Itu bayi Oh, memang kamu Oke, ini ada tempat duduk Ini apa nih guys nih? Oh, ini kayaknya buat meja biliar tuh Kan, bener kan Ternyata meja biliar Wow Kamu bisa main biliar gak bo? Aku jago banget aku main biliar kak Oh, mana coba? Gak bisa diambilin tongkatnya yo Oke lah, kalau gitu kita lanjut nih Oh, ada TV gede banget TV-nya kalian lihat guys Wah, cekun dong Oh, my God Ini mah udah kayak bioskop kak Iya loh, padahal kita di bawah Itu kan ada home theater ya Ada Xbox Xbox aja 4 biji dong Wah, makmur banget sih guys Kita di sini Gak ada miskin-miskinnya ya Ini ngomong-ngomong Kenapa ada becekan kayak gini ya Aduh, bentar-bentar Ini kayaknya kalau kita bersih-bersih rumah Itu bakal capek banget sih guys Daripada capek gimana Kalau kita nge-hire mba aja bo Bisa Oh, bisa Coba ya Kita cari ya Nih, janitor Nge-hire Wah, mahal sih guys 500 Tapi jangan khawatir Karena wangku ada 7 ribu Oke, kita hire satu ya Satu janitor Dan satu handyman Ini udah bener-bener Kayak orang Kayak beneran gitu loh Karena di sini Kita itu Selain punya mba Kita juga punya Tukang apa ya Engineering gitu Bo Apa tuh engineering tuh? Pembantu Pembantu Oke, selanjutnya kita cari lagi nih Yang belum ada Study room Aku sih pengen punya study room ya Jadi kalau aku belajar tuh Nggak digangguin sama si bo Nih, ada rak buku Hei, aku mau tanya dulu Apa? Soalnya kamu nggak belajar Hah? Ih, pencitraan sih Ah, elah Malsu banget guys Dia nggak mau belajar ya Eh, aku belajar ya Nggak kelihatan aja Soalnya belajarnya aku tuh setahun sekali bo Ya, elah Dia belajar kalau pas udah mau ujian besok guys Wah, bener banget Yang kayak gitu siapa? Pasti kalian juga kan? Ayo, siapa yang di sini kalau ujian baru belajar? Komen di bawah guys Nggak apa-apa Soalnya kalian ada temennya Nih, lihat nih Nih, aloh rak bukunya ada empat Ini, ngomong-ngomong bukunya banyak banget ya Ya ampun, siapa yang suka baca? Mungkin bapak kita kali bo ya Iya, kalau aku juga suka baca Bentar, bentar nih Coba kita lihat ya guys Dari sini Wah Ini kalau aku punya ruang belajar kayak gini di rumah Beneran sih Nggak bakalan aku keluar rumah Ngapain? Ya, di rumah aja Karena semuanya lengkap Oke Ini lantai tiga udah ya Wah, kita masih bisa nambah lantai dong bo Tuh, lihat ya Ampun Kata temen-temen di kolom komentar ya bo ya Ini tuh bisa bikin lantai sampai 10 lantai bo Coba kita buktikan Waduh, Cak Itu kalau 10 lantai, Cak Duit dari mana pakai bangun? Eh, mohon naaf Ini 5M aja nggak berkurang loh Bo Luangku tuh, lihat tuh Ya udah, Cak Kalau gitu langsung saja nih Kita bangun ruangan apa lagi nih? Nih, yang disini coba kita lihat ya Dari tadi kita tuh belum ada kamar mandi guys Oke lah, kali ini aku akan membangun kamar mandi di lantai 4 ini ya guys ya Wow, ada bathtubnya Batubnya gede banget Aduh, ini bisa mandi bersepuluh ini dalam bathtub bo Ini berdua puluh sih Nggak lah, itu lebah ya kamu ya Terus ini apa nih? Oh, ini ada namanya buat tempat cuci tangan sama gosok gigi nih Terus disini, ini apa nih? Oh, ini tempat pupup ya Ampun, tempat pupupnya aja eksklusif loh guys Tuh, lihat Hmm, dikotakin nggak tuh? Mantap Khusus aku itu? Iya, khusus kamu Kamu kalau pupup itu bisa berhari-hari Nggak keluar-keluar kamar mandi ya Iya, aku kalau pupup lama, Cak Siapa disini yang pupup lama sambil pegang HP? Wuh, kan? Tuh siapa? Aku sih nggak deh Nah, ini kamar selanjutnya Aku mau bangun bank bedroom aja Ini kita belum ada sih Jadi tempat tidur yang Apa namanya? Dua tempat tidur Ya, ini, ini, ini Ini tempat tidurnya nih Aku bisa dibawa si Bo di atas Terus aku keujanan, nggak ada atap Ih, bentar Ini kan kita mau bangun lagi Nanti aku bikin atapnya Wuh, tuh lihat TV-nya gede banget, Bo Wah Ini kitnya kayak tadi di bawah itu ya Iya sih, ya ampun Ini kayaknya aku curiga kita bangun hotel deh, Bo Bukannya bangun rumah Ini gede banget masalahnya Ini lagi nih Ini semua udah ada ya, guys Coba kita roll ada apa lagi Ini juga kita udah punya semua Wah, ini sih kita udah punya semua Yaudah deh, kalau gitu di lantai ini Aku mau bangun satu kids' room lagi Yang mirip kayak kaparnya si Bo ya Nih, semua serba biru Kecuali lantainya Karena lantainya pink Hihihi Ini siapa yang mau nempatin disini nanti Ya, nggak apa-apa, Bo Nanti kita isi keluarga yang banyak dan besar aja Nih Oh, boleh-boleh Oke Jadi di lantai atas ini Isinya tuh kamar semua Sama kamar mandi satu ya Ini yang ini Bagusnya sih Aku bangun kamar juga sih Coba kita lihat Oh, kan bener kamar semua Coba kita cari Ada nggak sih model kamar lain? Nah, ini aja nih Nah, tuh mantap Jadi nanti di lantai atas sini Kalau misalnya temen-temen Saudara-saudara kita tuh Sama yang di Brockhaven Pada mau datang Kita suruh tidur di sini, Bo Wah, enak banget mereka Iya dong Jadi kita nggak kalah Kita juga punya rumah yang besar Oke Ya ampun Ternyata masih bisa dibangun tangga dong, guys Ini aja udah lantai empat Oke lah, satu lagi lah Nggak apa-apa lah Oke ya, nih kita cek Nah, udah mantap Oh, jadi setiap lantai itu semua sama, Bo Isinya itu ada empat ruangan Nah, yang dibangun sama juga nggak? Coba ya Eh, kids Uh, akhirnya guys Ada kids room 2 Nah, ini kamarku sih Tapi ya ampun Kamar aku kok di lantai empat Apa lima ini? Nih, ini serba pink Kalau tadi serba biru Yang ini serba pink tuh Waduh, ini keren banget, Cak Estetik Bener, ini sih cacat banget ya, guys Tuh, lihat Mirip sama yang biru tadi Cuma kita lihat semuanya pink Wow Sampai kursi gamingnya pink juga ini loh, Cak Lihat nih Wah, iya, guys Kursi gamingnya pink juga Wah, ini mirip kayak punya aku Cuma kalau punya aku warnanya putih hitam ya, guys Berarti nggak sama dong Ya, mirip aja Tidak Oke Iya, iya, beda-beda Nggak mau ngalah loh dia, guys Nah, selanjutnya Ini udah punya juga Kita roll lagi, guys Karena laundry room kita baru punya satu Di sini mau aku kasih laundry room deh Jadinya kalau aku cuci baju tuh Nggak jauh-jauh ya Tinggal ke sebelah aja Nah Oke Sini apa? Sini apa ya? Coba kita lihat deh Wah, kamar mandi sih Aku nggak mau jauh-jauh turun ke bawah Malam-malam kalau keblep pipis Jadi ini Enak banget kamu semuanya ada di sini Oh ya, enak dong Kan aku yang bangun rumah Wah, curang dia, guys Wah, iri sih, guys Ini sih enaknya aku taruh game room ya, guys Oh, bentar Ada study, ada game room Tapi aku sih lebih suka main game Jadi aku bikin game room Langsung aja Semuanya Iya dong Satu lantai Mau ngelondri tinggal ke sebelah Mau ke kamar mandi tinggal ke depan Tinggal aja nih Nggak bisa bikin dapur Iya ya, nggak ada dapurnya rumah kita Dapurnya di bawah, Bo Ini ngomong-ngomong nih Lantainya udah banyak banget ini, guys Ini kita harus bikin berapa lantai, Bo? Hmm, terserah sih Sampai cukupnya uangmu Ya ampun Ini sih kalau bikin Pakai uangku ya, Bo Bisa-bisa 100 lantai Juga nggak habis-habis Sombong kali Lo beneran Tapi coba deh kita bangun ya, guys Kira-kira kita menemukan ruangan baru Apa enggak nih? Soalnya kalau sama aja mah percuma Tuh kan sama aja, guys Coba kita roll terus ya Oh, semuanya kita udah ada Ya sudah lah Karena semuanya udah ada Di sini aku mau taruh fitness room aja deh Nih, fitness room Nah, kan Udah fitness room sebelah sini Kita belum punya home office, guys Oke, ini akan kujadikan lantai paling atas ya, Bo Jadi di lantai paling atas ini Ceritanya tuh kantor Hmm Hmm, tempat kerja gitu ya Iya Kan papa kita pengusaha Iya, betul Pengusaha batu bata Batu bata, batu bara Batu bata Batu bata lagi Papa kita pengusaha, guys Jadi ini ya Kantornya di sini kan Nanti kalau biar dia sehat Dia langsung ke sebelah buat nge-gym Nah, kalau misalnya di situ sih Bagusnya di sini sih Dijadiin Kalau ruang kerja tuh Harus ada ruang baca-baca juga ya Buat belajar dan nyantai Nah, mantap Ini kita lengkapin ruang baca-bacanya Ya ampun Ini yang malau lemari gini amat Ini kan ada jendela Percuma dong jendelanya Yang ngintip doang Saya keluar ngintip-ngintip Iya loh Ya ampun Oke, ini lantai paling atas adalah ruang kerja ya Nah, kalau di sebelahnya nih Kita cari ruangan yang tepat Kalau abis kerja itu Enaknya ngapain ya Coba kita kasih kamar mandi aja lah Biar kalau misalnya mau ke toilet tuh gak jauh-jauh ya Bo ya Nah, mantap Oke guys Kayaknya ini sih Ruangan terakhir kita Sekarang aku mau Buat keluarga yang banyak Karena kalian lihat Kapasitas rumah ini itu bisa menampung sampai 67 keluarga Bo Ya ampun Itu sih kayaknya sekampung ya Bukan keluarga lagi ya Cuma tempat pengungsian Bener banget Yaudah lah gak apa-apa Aku mau perbanyak orang dewasanya aja Karena disini orang dewasa itu menghasilkan uang paling banyak Bo Wah, betul-betul Orang dewasa abis itu remajanya Ya kita kasih empat aja lah ya remajanya Abis itu balitanya kita kasih dua Bayi dua Nah, rame banget Ini udah berasa kayak hotel guys Kita lihat tuh Waduh Disini karakter-karakternya tuh dari friendlist Kalau dilihat-lihat loh Bo Jadi Cak orang tua kita ada berapa? Orang tua kita ada banyak Gak tau yang mana orang tua kita Bapun Oke, oke Kita coba turun ke bawah Karena ini kalau dilanjutin terus Kita bisa gak selesai-selesai ini Sampai lantai 100 ya Ampun Coba Makanya Coba ya aku mau cari kira-kira ada gak nih dari friendlistku yang aku kenal Mana dia ya Wah, kayaknya sih gak ada nih guys yang aku kenal guys Apa orangnya kurang banyak ya A few moments later Aduh guys, setelah keliling-keliling Ternyata gak ada yang aku kenal nih Aduh Loh, 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 loh Paling ini nih satu nih Ini si Daniel nih Aduh Wah, terus kok ada bayi Freddy juga ini Ya ampun guys Bayi Freddy nyasar disini Bo Iya, dia itu pengen jadi keluarga kita Ya ampun Serem sih Tapi yaudahlah gak bakal lah Coba kita ke belakang aja lah Kalau gitu ya Aku mau berenang nih Mantap banget Rumah kita besar sekali, Bo Aku juga mau rendam kaki Eh iya Ini mah bukan kalau berenang guys Ini buat ngerendam kaki Aduh Nah guys Iya, kurang dalam Oke deh guys Kalau kayak gitu nih Aku udah bangun rumah ini kan Sampai lantai tujuh nih Nah, menurut kalian gimana ini? Rumahnya udah cukup besar Apa kurang besar? Tulis di kolom komentar ya Oke guys Sampai disini dulu ya videonya Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax